Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, mengungkapkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak harus melibatkan seluruh pihak. Mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, ormas, hingga pemerintah. Sebab kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah serius dan juga digolongkan sebagai bencana sosial. Hal itu disampaikan istri dari PJ Gubernur Aceh itu dalam acara Sustainable Advocacy Training Sexual Violent Treatment yang diinisiasikan oleh Kohati Batko HMI Aceh di BKPSDMPD pada Sabtu 28 Januari 2023. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada keluarga dan masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan. Hal itu penting dilakukan karena korban perlu segera mendapatkan penanganan guna mengatasi trauma. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan rasa aman dan tidak membiarkan korban menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut. Selain itu, Ayu menambahkan juga dibutuhkan sebuah strategi efektif yang mampu mencegah dan menangani tindak kekerasan agar tidak melahirkan pelaku dan korban baru selanjutnya. Dan itu perlu dukungan semua pihak agar dapat terwujud khususnya dari kalangan muda yang melek terhadap gadget. Ayu juga menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Aceh, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus bertambah setiap tahunnya. Dari semua kasus yang ada, kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi kasus kekerasan yang menimpa terhadap perempuan Aceh. Beranjak dari permasalahan itu, maka tim penggerak PKK Aceh sebagai mitra pemerintah dalam strategi program 2020-2024 telah melahirkan Paredi atau pola asuh anak dan remaja di era digital. Paredi juga berorientasi pada pentingnya menanamkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan filosofi kehidupan dan komunikasi yang positif antar anggota keluarga. Selain Paredi, ada pula Puspaga yang merupakan layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.